Intro Salam bro, jumpa lagi di Ace Military Channel Balas serangan di Irak dan Suriah Milisi pro-Iran serang pangkalan militer Amerika di Irak bos Para milisi pro-Iran yang berada di Irak sepertinya Tidak ingin digebuk gratis oleh koboy-koboy Amerika Pasalnya, abah-abah kain sarung Irak yang didukung Iran Melakukan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika di kawasan Erbil di Irak Di kemana kawasan ini? Merupakan salah satu dari beberapa pangkalan militer besar Amerika Yang masih eksis di Irak bos Selama hampir 20 tahun lebih Numpang ngekos tanpa bayar pajak Ya, minimal Amerika sadar bos Meskipun teknologi masih pakai kain sarung Namun tidak gentar untuk membuat pasukan koboy jadi dandar golong Tidak main-main bos Pihak abah-abah Irak menggunakan drone jenis Syahid 101 Dimana untuk membuktikan serangan tersebut Abah-abah kain sarung Irak juga merilis video detik-detik Drone buatan Iran itu meluncur cepat ke arah pangkalan militer Amerika di Erbil Sebagai pencerahan bos, Amerika saat ini pasti sangat oskadon Memikirkan aksi para milisi Iran di Irak dan Suriah Pasalnya, dalam serangan yang baru saja dilakukan pada 2 Februari 2024 yang lalu Amerika hampir pasti mengeluarkan biaya miliaran dolar Untuk melakukan serangan pertama Kesejumlah target ke Irak dan Suriah bos Dimana kos mahal tersebut hanya gara-gara drone yang dibuat secara sederhana Bernama Syahid 101 Yang memiliki jangkauan setidaknya 700 km Dengan biaya produksi sekitar 20.000 USD per unitnya Atau sekitar 318 juta rupiah Dimana jumlah ini terbilang sangat kecil dibanding kerusakan yang dibuat oleh drone ini Pada pangkalan militer Amerika Yaitu Tower 22 di Jordania Yang membuat 3 prajurit Amerika menuju alam Barzah Dan 3 penuh 5 orang luka lukibos Selain menggunakan drone kotok magic Pihak milisi pro-Iran juga menyebutkan bahwa mereka Meluncurkan obat sakit kepala lainnya ke pangkalan militer Amerika di Erbil Yaitu 9 roket Rasa Oskadon ke pangkalan militer Amerika di Irak Tidak disebutkan berapa jumlah pasukan Amerika yang diserempet rudal Dan drone buatan Iran ini bos Belum lagi Saat ini Amerika juga dihadapkan dengan kondisi dalam negeri mereka yang sedang bergolak Terutama soal ancaman perang saudara di Texas Ya mungkin pihak garda nasional yang berdomisili di Texas Tidak akan mengeluarkan SPT pasukannya Untuk dikirim jadi pion ke Iran jika perang pejabos Terima kasih telah menonton! Terima kasih.